Info pensiunan hari ini Kamis 17 November 2022, khusus untuk PNS di tahun 2022 ini, terdapat banyak guru PNS yang akan pensiun dari profesinya sebagai guru di Satuan Pendidikan. Melalui aturan resmi yang berlaku turut mengatur besaran gaji pensiun guru PNS tahun 2022, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019, tentang penetapan pensiun pokok pensiunan PNS. Informasi mengenai besaran gaji guru PNS tahun 2022 ini, tentu sangat penting untuk diketahui oleh guru-guru PNS. Dalam hal ini yang bisa menerima tunjangan pensiun PNS terdapat beberapa, yakni PNS itu sendiri, janda atau duda dari PNS, anak PNS, dan orang tua PNS. Untuk besaran gaji pokok pensiun PNS bervariatif dari masing-masing golongan, yakni PNS golongan 1, gaji pensiun sebesar Rp 1.560.800.000 hingga Rp 2.014.900.000 PNS golongan 2, gaji pensiun sebesar Rp 1.560.800.000 hingga Rp 2.865.500.000 PNS golongan 3, gaji pensiun sebesar Rp 1.560.800.000 hingga Rp 3.597.800.000 PNS golongan 4, gaji pensiun sebesar Rp 1.560.800.000 hingga Rp 4.425.900.000 Ia pun untuk besaran penetapan pensiunan pokok janda atau duda PNS adalah sebagai berikut Pensiunan janda atau duda, PNS golongan 1 yaitu sebesar Rp 1.170.600.000 Pensiunan janda atau duda, PNS golongan 2 yaitu sebesar Rp 1.170.600.000 hingga Rp 1.375.200.000 Pensiunan janda atau duda, PNS golongan 3 yaitu sebesar Rp 1.170.600.000 hingga Rp 1.727.000.000 Pensiunan janda atau duda, PNS golongan 4 yaitu sebesar Rp 1.170.600.000 hingga Rp 2.124.500.000 Sementara melalui peraturan pemerintah RI tersebut juga turut memaparkan tentang gaji pensiun janda atau duda PNS yang meninggal Berikut merupakan besaran gaji PNS untuk janda atau duda yang meninggal, sebagai berikut Pensiun janda atau duda, PNS yang meninggal golongan 1, antara Rp 1.560.800.000 hingga Rp 1.934.800.000 Pensiunan janda atau duda, PNS yang meninggal golongan 3, antara Rp 1.786.100.000 hingga Rp 3.453.300.000 Pensiunan janda atau duda, PNS yang meninggal golongan 4, antara Rp 2.111.400.000 hingga Rp 4.243.600.000 Pensiunan janda atau duda, PNS yang meninggal golongan 2, antara Rp 1.786.100.000 hingga Rp 3.453.300.000 Kemudian untuk pensiun orang tua PNS yang meninggal, besaran gajinya sebagai berikut Pensiun orang tua dari PNS yang meninggal golongan 1, antara Rp 312.160.000 hingga Rp 386.960.000 Pensiun orang tua dari PNS yang meninggal golongan 2, antara Rp 312.160.000 hingga Rp 549.300.000 Pensiun orang tua dari PNS yang meninggal golongan 3, antara Rp 357.220.000 hingga Rp 690.660.000 Pensiun orang tua dari PNS yang meninggal golongan 4, antara Rp 422.280.000 hingga Rp 848.720.000 Itulah rincian gaji pensiun guru PNS tahun 2022 dari peraturan pemerintah RI yang masih berlaku Demikianlah informasi berita hari ini yang telah disampaikan, semoga bermanfaat bagi semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih